Intro Salam Pemirsa Bendungan Kakopka yang terletak di wilayah Ukraina Selatan yang dikuasai Rusia meledak setelah dibom pada 6 Juni 2023 membanjiri seluruh zona perang dengan cepat Ukraina dan Rusia saling tuduh meledakkan bendungan Semburan air menyebur keluar dari retakan bendungan dan mengalir ke bawah petak-petak kota dan zona perang dengan cepat berubah menjadi lautan ini adalah pemandangan bendungan Kakopka di wilayah Kerson, Ukraina setelah dibom pada dini hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 Pejabat regional Kerson mengatakan ketinggalan air di area bendungan telah naik 11 meter Pejabat Ukraina dan Rusia memerintahkan evakuasi darurat hampir 40 ribu penduduk di hilir Presiden Ukraina Jelansky Setidaknya puluhan ribu orang masih berada di sana di daratan banjir selatan 80 kota dan desa terendam banjir Evakuasi telah dimulai dan ini hanyalah konsekensi pertama Leontip, wali kota Novokovka yang ditunjuk oleh pihak Rusia banjir mengalir tak terkendali ke hilir Kerusakan pada bendungan Kakopka yang memasuk air tidak hanya ke lahan pertanian yang luas di Ukraina Selatan Tetapi juga meninginkan air ke Zaforizia, pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa dapat menimbulkan konsekuensi yang luas Badan Energi Atom Internasional mengatakan saat ini tidak ada resiko keselamatan nuklir langsung di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaforizi Selain itu, jebolnya bendungan akan mengakibatkan lebih banyak pungusi warga sipil dan mungkin berdampak buruk pada ekologi regional Adapun alasan pengacuran bendungan tersebut, Ukraina dan Rusia memiliki pendapat masing-masing Ukraina mengatakan Rusia meledakan bendungan itu sebagai kejahatan perang yang disengaja untuk mencegah pasukan Ukraina melintas ini paru untuk menyerang pasukan pendudukan Rusia Zelensky, hampir tidak mungkin meledakan pembangkit listrik tenaga air Kakovka dengan menembaki dari luar Itu ditambang dari dalam, ditambang oleh penjajah Rusia Rusia mengatakan Ukraina menyerang bendungan itu dengan rudal untuk mencabut pasukan air Crimea dan untuk mengalihkan perhatian dari serangan balasan Ukraina yang gagal Juru bicara Kremlin Demetri Peskov, tindakan sabotase ini jelas juga terkait dengan peluncuran serangan besar-besaran di Ukraina dua hari yang lalu Amerika Serikat mengatakan belum menentukan siapa atau apa yang menyebabkan kerusakan bendungan itu Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby Kami sedang bekerja dengan Ukraina untuk mengumpulkan lebih banyak informasi Tapi kami belum bisa mengatakan dengan pasti apa yang terjadi di bendungan Dewan Keamanan PBB akan bertemu selasa malam untuk membahas bendungan atas permintaan Rusia dan Ukraina Sekretaris Jenderal PBB Guterres, kita semua telah melihat hari ini gambaran tragis dari bencana besar kemanusiaan, ekonomi dan ekologi di wilayah Kherson, Ukraina Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan PBB belum memiliki informasi independen tentang bagaimana bendungan itu pecah tetapi menyebutnya sebagai konsekuensi lain yang mengacurkan dari invasi Rusia ke Ukraina Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya Terima kasih telah menonton!